Intro Saudara dan saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam program Stikas Provita. Pada akhir tahun 2019 yang lalu, di Fatikan diadakan suatu sinode, yaitu pertemuan para uskup Amerika Latin dengan Paus Franciscus. Sinode ini disebut sebagai sinode Amazon, yang membahas situasi gereja Amerika Latin yang masuk dalam wilayah Amazon. Daerah itu sangat luas dan mayoritas penduduknya adalah Katolik. Tetapi karena kurangnya tenaga imam, membuat wilayah itu menjadi sulit dijangkau oleh pelayanan. Mereka hanya bisa misah setahun sekali, bahkan terkadang lebih dari setahun. Lalu bagaimana solusinya? Nah, melihat situasi dan kebutuhan yang mendesak, maka beberapa uskup mengusulkan untuk menahbiskan beberapa orang pria untuk menjadi imam agar dapat melayani umat di sana. Para pendukung ide ini mengusulkan apa yang diistilahkan dalam bahasa Latin viri probati, yang secara harafiah berarti orang yang terbukti keimanannya. Yaitu aturan bagi para pria yang menikah yang diizinkan untuk ditahbiskan menjadi imam. Nah, beberapa pria berkeluarga dianggap pantas dan terhormat oleh masyarakat, memiliki keluarga yang harmonis, dan berperan dalam menopang kehidupan rohani umat. Para pendukung perubahan itu berpendapat, ini bukanlah suatu pelanggaran tentang aturan selibat, melainkan sebuah pengecualian, seperti halnya yang dilakukan terhadap para pastor Anglikan yang masuk Katolik. Nah, semula Paus Franciscus ingin mempertimbangkan hal itu, tetapi akhirnya beliau memberikan keputusan final untuk menolak usulan tersebut. Paus mengeluarkan sebuah seruan apostolik berjudul Kuerida Amazon pada tanggal 15 Februari 2020. Paus tetap mempertahankan tradisi hidup selibat untuk para imam. Nah, pertanyaannya mengapa demikian? Untuk itu, mari kita lihat mengapa seorang imam Katolik tidak boleh menikah. Imam Katolik tidak boleh menikah bukan karena mereka tidak mampu menikah atau membangun keluarga, tetapi karena mereka memilih cara hidup yang demikian, bukan untuk dirinya, melainkan demi kerajaan Allah. Dalam Injil, dengan jelas dikatakan bahwa ada orang yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Lalu, apa sih maksud hal ini? Begini, kita semua mencintai sesama bukan? Nah, ketika seorang menikah, ia mengarahkan seluruh hati dan hidupnya untuk mencintai orang yang dinikahinya dan anak-anak yang berasal dari pernikahan itu. Dia bukan hanya mencintai mereka, tetapi juga berusaha memberikan yang terbaik, termasuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Lalu, ketika seorang imam tidak menikah, dia mau mencurahkan seluruh cipta dan perhatiannya kepada Tuhan melalui pelayanannya kepada umat. Maka, kalau seorang imam tidak menikah, itu karena dia mau mencintai Tuhan secara total. Dia mau mencintai dengan cinta yang tidak terbagi antara Tuhan dan keluarga. Di sini, hal ini juga mengungkapkan suatu pengorbanan mereka terhadap kenikmatan seksual demi cinta kepada Tuhan yang mereka layani melalui umatnya. Itulah sebabnya mengapa sampai saat ini dalam gereja katolik, para imamnya tidak diizinkan menikah. Ini pertama-tama dilihat bukan karena suatu tuntutan hukum, tetapi karena hidup selibat adalah suatu karunia Tuhan dan bentuk pengabdian yang total kepadanya. Atas alasan inilah, Paus menolak. Beliau meminta para uskup untuk menemukan cara lain supaya umat di daerah terpencil dapat dilayani, namun bukan dengan menabiskan para pria berkeluarga. Tuhan memberkati kita semua. Salam Profita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!